Intro Ya pemirsa Anda masih menyaksikan di Indonesia Economic Club Sudah bergabung di studio, tadi hanya Pak Raden Pardede Tapi sekarang sudah ada Pak Perry Tritianto, beliau adalah pengusaha Seorang pengusaha ya Pak Prof Renat Dan mungkin tadi pertanyaan dari Prof Renat terkait dengan grafis yang langsung Langsung melejit Dari negatif tiba-tiba langsung melejit Kita sebagai ekonom tentu kita paham mengenai hal itu Pak Raden Tetapi pasyarakat ini kan melihat dari tadinya negatif tiba-tiba kemudian naik China tidak negatif, dia bisa ke 8% India juga begitu, India turun tentunya tapi bisa langsung Kenapa bangsa-bangsa begitu optimis angka pertumbuhan yang diprediksi begitu tinggi pada tahun 2021 ini? Ya kalau kita lihat memang pola pemulihan ekonomi Kalau kita mengalami penurunan yang signifikan ke bawah Jadi base efeknya karena dia sudah turun sangat dalam ke bawah Karena selalu kita bandingkan tahun ini dibandingkan tahun yang turun Jadi akan cepat kelihatannya itu naik Tapi sebetulnya kalau kita bisa melihat sekarang ini memang dia akan naik Tapi sebetulnya kita belum pulih benar Ya kita harus akui itu Karena ketidakpastian oleh pandemi ini dan sepanjang vaksinasi yang kita sebutkan itu belum berhasil Sebetulnya kegiatan kita belum normal Jadi memang yang menjadi pertanyaan adalah sepertinya kita akan naik V itu tadi itu naik Tapi kemudian pertanyaan berikutnya di tahun 2021 ini Apakah kita bisa mempertahankan pertumbuhan itu? Itu yang menjadi pertanyaan Untuk ke tahun-tahun selanjutnya Ada satu hal yang menarik Pak Raden Bahwa Indonesia ini punya hadiah bagus dari Presiden Jokowi Yaitu diperlakukan yang Undang-Undang Cipta Kerja Jadi selain itu kita punya modal yang cukup besar Tapi mengapa hanya 4, sekian persen Sedangkan Malaysia bisa diprediksi 6 persen Padahal mereka sedang di proses Negaranya sedang protes Karena Indonesia lebih dahulu divaksin Dan mereka belum punya seperti itu bisa menjalankan Mengapa kita masih di bawah Malaysia? Nah Malaysia pertumbuhannya itu tahun lalu Atau kontraksinya itu jauh lebih besar dari kita Jadi negara yang kontraksinya besar Maka dia sepertinya seperti Dia langsung naik ke atas juga cukup besar Jadi kembali faktor base effect Tapi saya setuju tadi Ungkapan dari Pak Reynolds itu Yang menyatakan bahwa memang Undang-Undang Cipta Kerja ini Juga adalah satu game changer lagi Yang memang hasilnya belum akan terlihat tahun 2021 Tapi kalau kita melakukan reformasi itu secara konsisten Deregulasi dan juga perbaikan disana-sini mengenai regulasi Maka kita akan memetik hasilnya nanti 2022, 2023 dan seterusnya Itu sangat mengurangi beban pengusaha Dan akan muncul kesempatan-kesempatan ekonomi baru disana Ini ada angin segar tentunya Pemerintah selain memberikan atau memperbaiki Undang-Undang Tetapi juga memberikan keyakinan optimisme terhadap market Terlihat bahwa capital market Pasar kita juga langsung menghijau Merespon positif Berarti investor juga memberikan trust kepada kita Nah sepertinya sudah bergabung kembali Pak Anton Ada beberapa pertanyaan buat Pak Anton Kaitannya dengan baru saja pemberlakuan Yang dilakukan pembatasan Begitu ya oleh pemerintah Sebagai pengusaha tanggapan Anda terhadap PPKM Di Pulau Jawa dan di Pulau Bali Apakah ini akan langsung bereaksi terhadap Para pengusaha atau pelaku ekonomi Dan bagaimana juga reaksi Anda terhadap vaksinasi Yang baru saja dilakukan di sehari yang lalu Pak Anton Supit Sepertinya terputus kembali Baik kembali ke Pak Raden Kalau begitu tadi pertanyaan saya bahwa Pemerintah mencoba Sepertinya ini tidak bisa hanya Melihat dari satu aturan saja Pemerintah harus terus Mengikuti apa yang terjadi Pergerakannya seperti apa Bahkan pengusaha dituntut untuk Selalu kreatif Nanti kita akan mendengarkan langsung dari Pak Perry Bagaimana pengusaha mencoba survive Dalam kondisi ini Pak Raden Sebenarnya ada jaminan tidak sih Vaksin kemarin Terhadap pemulihan ekonomi kita Kita kan harus punya keyakinan Dan harapan Itu harus dipelihara Optimisme Nah itu yang sekarang Yang kami katakan tadi Itu ibarat lilin Ya atau lampu Atau light At the end of the tunnel Jadi harapan itu muncul Nah memang harus diakui Masih banyak ketidakpastian Mengenai vaksin ini sendiri Bahwa banyak juga ketidakpastian Mengenai pandemi itu sendiri Ada gelombang dua Gelombang ketiga Gelombang keempat Namun tentu Kita sudah harus melihat Satu langkah demi satu langkah Yang penting disini Nantinya adalah Bahwa pemerintah harus responsif Terhadap segala dinamika Yang akan mungkin muncul Di masa yang akan datang Karena kita tahu Vaksin itu sendiri Ini kan belum teruji betul ini Yang biasanya Vaksin itu melalui uji klinis Itu lima tahun sampai sepuluh tahun Ini baru sepuluh bulan Sudah di rolling Jadi seluruh dunia sekarang itu Sangat berharap Mudah-mudahan Vaksin ini berjalan dengan benar Tapi kalaupun terjadi perubahan Ya pemerintah dalam hal ini Harus siap dengan melakukan Respon yang baru Ini kita nih sekarang ini Harus fleksibel Melakukan manuver-manuver Sebagaimana dinamika Daripada pandemi itu sendiri Yang sekarang ada varian baru Kita pun harus mengantisipasi itu Jadi kita gak bisa Hanya satu jurus ini Kita harus selalu melakukan Perubahan-perubahan Yang responsif nanti Terhadap dinamika Dari pandemi itu sendiri Sesuai dengan ciri-ciri Di ekonomi zaman sekarang Sangat tidak pasti Uncertain Kemudian juga Volatile Bergecolak Dan juga dinamis Kompleks Sangat kompleks Baik Mungkin kita bisa ke Pak Perry Barangkali ya Boleh Pak Perry ini adalah seorang pengusaha Di bidang pariwisata Dulu dikenal dengan Yang membangun factory outlet Di berbagai kota Terusnya di Bandung Tiba-tiba masuk ke dalam pariwisata Dan sektor yang Setelah menikmati Keramaian cukup baik Tiba-tiba kemudian mengalami Hambatan-hambatan Karena kita semua harus di rumah Apa yang Pak Perry lihat Dengan PPKM tadi Tiba-tiba kemudian Kita harus membatasi kegiatan Ya Saya rasa Semua juga Menderita Dengan adanya ini Tapi Jangankan Pendatang Pengusahanya juga takut Diam di situ Kalau rame Jadi yang disalahkan Ya ada penyakit Menurut saya Jadi pengusaha Pada dasar yang dapat Menerima Kenyataan bahwa ini Harus kita harus menahan diri Ya Meskipun Keadaannya seperti ini Karena kita juga Kita ingin Orang rame Tapi kita harus Ada di situ dong Gak mungkin Pegawai aja yang Diam di situ Kita korbankan Untuk Dikerame ya Nah kita juga takut Sebetulnya Ya jadi yang salah Kenapa Salahnya ada penyakit Ya Tapi konsumen ini Mengalami perubahan Yang sangat besar sekali Dalam berapa bulan terakhir ini Ya Itu yang di luar prediksi kami Ya meskipun Kemaren tidak ada Apa Penyakit ini tidak Tidak meningkat juga Kita ngeliat dari Agustus Oktober Agustus naik Kurang lebih bisa sampai 25% Oktober sampai 30% Ya Yang kita harapkan Desember bisa 40% Hancur Tiba-tiba Pembatasan karena Spike lagi Nah terus kita ngamati Kenapa cuma 20% Kenapa cuma 30% Ya pada Setelah saya amati Bisnis yang timbul Di masa pandemi Itu yang rame Yang muncul Yang muncul pada masa pandemi Bukan yang sebelumnya ya Ya Bukan yang sebelumnya Jadi yang merespons Di era pandemi Baik Kita tahan sebentar Kita tahan dulu Sepertinya kita harus menyapa Wakil Gubernur Kita ke Jawa Timur dulu ya Iya ke Jawa Timur Halo Mas Emil Halo Pak Emil selamat malam Bisa mendengar suara kami Di sini Halo Pak Emil bisa mendengar Mas Emil bisa mendengar ya Saya bisa mendengar ya Saya bisa mendengar Di daerah Anda Seperti apa Ya baik Jadi sebenarnya Di triwulan ketiga Angka yang resmi keluar Baru triwulan ketiga Dari BPN Itu menunjukkan Adanya pertumbuhan Triwulan dua Ke triwulan ketiga Yang berseganti 6% Nah Ada sektor-sektor Yang menjadi driver of growth Di antaranya adalah Akomodasi makanan Kemudian Jasa dan perdagangan Yang semuanya tumbuh Di cisaran 7,5% Bahkan lebih tinggi lagi Artinya di atas rata-rata Dari Pertumbuhan Triwulan ketiga Dan ini menunjukkan Bahwa sektor-sektor Yang paginya Paling terkumpul Oleh COVID-19 Oleh BNB Oleh Pak Demi Ini mulai bangkit Di triwulan ketiga Nah ini kita memang Optimis Di triwulan keempat Itu adalah Masa penuh optimisme Antara bulan Keputu Ber November Karena kasus-kasus Kita Relatif berkendali Tetapi di bulan December Kita melihat Satu-sini Melanggar di sini Dan akhirnya Sejak menjelang Natal Sampai tahun baru Dilakukan Pembatasan-pembatasan Nah di situ Tetapi Ada beberapa bocoran Bahwa angka Sisa Seperti ekspor Di bulan November Yang di Terbiskan BPS Mengalami Kenaikan Month on month Sebesar 1,62% Which is a good sign Bahwa ada ini Sebaliknya juga Ini menarik Bahwa Impor kita Ini cukup 23,69% Month on month Ini karena Tentunya Mulai ada Dilihat Industri Yang mengimpor Bahan baku Atau Mengineri Dari Sua negeri Yang terabat Semenjak Pandemi COVID-19 Ini adalah Kedua Libimifikator Yang membawa Kita optimis Terhadap Di negeri ekonomi Di negeri ekonomi Di bulan Keempat Secara indikasi Ataupun secara Pertumbuhan ekonomi Bisa dikatakan Bahwa bergerak Positif Mas Emir Kalau tadi Saya tidak salah Dengar Bahkan dari November Dan mulai Turun di Desember Walaupun Diharapkan Dengan vaksinasi Ini Bisa kembali Tumbuh Oke Saya ingin Menyapa Pak Anton Supit Prof Pak Anton Supit Juga sudah ada Sudah bisa Pak Anton Sudah bisa Mendengarkan kami Kita mulai Pak Anton Pak Anton Selamat malam Selamat malam Pak Anton Baik Oh terputus lagi Terputus kembali Baik kita kembali Ke Mas Emir Baik Kalau berbagai daerah Di Indonesia Jati merupakan Wilayah Yang jumlah Tenaga Kesehatannya Paling banyak Menerima vaksin Sebenarnya Seperti apa Kesiapan Dari vaksinasinya Sendiri Dan bagaimana Strategi Kedepannya Mas Emir Secara mengenai Kesiapan vaksinasi Saat ini Kita mengutamakan Tenaga kesehatan Sudah ada 77.000 Vaksin Yang dikirimkan Pada tanggal 4 Januari kemarin Dan ini Sudah teralokasi Besok Surabaya 200.000 Akan mulai Perjanangan Vaksinasi Dan ini Dibamakan Dengan Exception Ada beberapa Tokoh-tokoh Yang akan Ikut Perjanangan Di hari pertama Agar kita Bisa Beri kepercayaan Pada masyarakat Umum Mengenai Keamanan Dan kehalalan Dari vaksin ini Nah Dari 77.000 Akan dikirimkan 120.000 Total Targetnya 200.000 Target Vaksinasi Tahap awal ini 200.000 Tenaga kesehatan Yang terdata Di Datang Menteri Kesehatan Plus Kita akan Kenapa Ada Tasaran Lagi 1,8 Juta Public Public Offices Yang Kemudian Banyak Berusaha Di Masyarakat Menjaga Pelayanan Masyarakat Tahap Berikutnya Agar Lagi Lagi 2,5 Juta Dan Situanya General Public Itu Di Habisikan 22 Juta Oke Total 22 Juta Mas Emil Bisa Tahan Dulu Mas Emil Mas Emil Bisa Ditahan Dulu Setelah Jeddah Nanti Kita Akan Kembali Lagi Tentunya Kembali Dengan Pertanyaan Yang Sama Kepada Mas Emil Dan Kita Sudah Nanti Sudah Dua Sumber Lagi Yang Juga Akan Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kita Lebih Detail Ya